Hai Oh 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 Seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, enam ribu, dua ribu, empat ribu, empat ribu, empat ribu, empat ribu, empat ribu, empat ribu, sepuluh ribu Lumayan juga sih, tapi kok uang receh semua ya Beginilah nasib kedi-kedi kecil Sepuluh ribu, empat ribu, empat ribu, empat ribu Nambah kerjaan juga nih ngitungnya duit Tapi gapapalah, yang penting duit halal Wah Bisa belanja nggak ya Waduh Main juga sih Jam-jam segini kok sepi ya Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana tuh Apa yang, gimana? Dari mana? Gak dari mana-mana Berarti emang mau kemar ya? Iya, dari rumah aja Dari rumah aja Banyak penghasilan ya? Banyak, tapi receh semua Emang nggak ada yang nuker duit disini? Kayaknya orang ini memang sengaja gitu, ngereceh semua yang dibelanjain gitu Nasib gede-kecil kayak gini lah Isilah lagi Apanya? Gila bareng-barengnya Kata tanuta Semuanya padang utang disini Mana-mana pun bingung Cuma anak mau nikah kan? Ini satu-satunya mata pencaharian Warisan-warisan? Mimiu pun modalnya lah Warisan sikit Printis lah ya Printis Printis, kita printis bukan pewaris Printis Momen dari mana nih kok? Rapi kali pakai Jum'at Oh, dari masjid lah tadi Masya Allah Anak kira khotip Jum'at Oh, ini kan Aris Lhasa Masa sih Jum'at kan? Cuma tau kan? Beda dia Gak asah soal Jum'at kita kalau Aris Lhasa kan? Oh iya Pempadil kemana? Padil Padil kalau waktu-waktu kayak gini ya Itu udah dipastikan nih nggak di sini Nggak di kampung nih Kenapa? Karena ini tanggal-tanggal muda Tanggal muda itu tanggalnya kejian Iya Kalau dia ada uang Dia nggak di sini Udah bisa dipastikan ya tuh Oh berarti kalau nggak ada uang Di sini? Ngutang pula? Jelas, ini catatan dia semua nih rata-rata Iya juga ya Iya, ada pasti juga gitu Tapi kok dia tuh sering kali apa? Kayak nyebar-nyebar Ngeripose-ngeripose Nyebar-nyebar Foto-foto Video gitu? Memang Bapak itu Semua di-share dia kan? Hmm Dia nggak ada filter dia tuh Semua aja dia nggak pandang yang baik buruk ini apa Semua yang penting nge-share gitu ya Nggak tau lah kok dia tuh Tapi di mana-mana itu? Di Facebook iya Di Instagramnya iya juga Iya, semuanya ya? Iya lah Nah, kira di status WA-nya aja Soalnya Itu yang aktif kalian lihat Oh Enggak Anak sering-kali lihat Dia udah video-video apa aja di Repose-nya dia tuh? Video apa aja rupanya? Yang diupain dia? Ah, entahlah pokoknya aib-aib orang juga di repose-nya itu Eh, aib-aib orang? Bahaya udah tuh Ya itulah dia Aib dia sendiri aja nggak boleh nyanyi Nah itu dia Nggak boleh kan? Iya lah Harus disembunyikan kan? Apalagi aib orang Bahaya tuh Jadi anaknya silin cara mau nyari dia itu Mau ngapain dah? Nanya-nanya aja Oh, nanya-nanya aja? Ini ya apa? Tabayun lah ya? Iya Suka kali ngeripus-ngeripus kayak gitu ya kan? Iya sih Emang bahaya juga gitu Kalau sesuatunya aib itu kan pasti buruk ya? Iya lah Udah buruk gitu kok disebaring kan? Bahaya deh Kita bisa kena dosanya juga Itulah kan? Apalagi aib orang ya kan? Iya, apalagi aib-aib orang kita sebari Kita perlihatkan lagi ke orang Bahaya Baya kali tuh Kecuali sesuatu yang baik tadi dia bagikan kan? Mantap Pak ya kan? Orang juga dapat kebaikannya Hmm Kalau keburukannya Orang dapat keburukannya juga Oh iyalah Iya Nggak mungkin kayak gitu kan? Baya kali ya Nggak mau jajan lah Ngopi-ngopi Minum-minum Ada yang baru nih kayaknya nih Oh itu? Baru juga nih Dorasi basrengnya Ah Itu? Iya Sama Berapaan nih bang? Sama antemur aja Makan aja dulu Eh nanti kita hitung oke Jangan lah letak harga di aki gigi Oh enggak Oh biar jelas ya kan? Biar nggak ada goror ya Berpisnya seribu aja Wih Seribu ini? Bukan satu inantem bawa pulang seribu Ini kok dihitung-hitung Nggak sampai sepuluh nih Mantem jangan pandang sikit bang Kadang satu gigitan aja itu udah memuaskan hati kita Saking enaknya Nanti kan coba dulu Tapi bayar Eh Biasanya coba-coba itu nggak bayar dulu bang Nah itu tukang buah Sini udah udah Assalamualaikum алu'alaikum Ini pomoda baru kita sering Apa cerita kita hari ini? Ini lagi hebat tadi kayaknya Iya ya zat Anda nyari Siapa? Wang Padil Jadi Akhir-akhir ini Dia tuh seringkali nge-repost video gak jelas gitu zat Ya video-video yang nggak berpengaruh kali lah gitu sama orang Kadang kan kadangkan kita nge-share-share video itu kan yang gak bermanfaat juga bagi orang lain kan iya kayak mana itu share dia nge-share sesuatu yang gak bermanfaat iya ya memang dia semua di-share diantara yang gak bermanfaat itu apa contohnya? jenisnya itu bagaimana? ya contohnya kayak dia sekedar apa kayak berita hoax berita-berita hoax berita itu memang gak jelas karena kita kan kadang melihat berita yang yang asli sama yang gak aslinya kadang gitu kan itu kayak mana itu? jadi tadi Hilman tadi kesini tujuannya mencari dia iya mencari dia lagi ngobrolin dia sama bang ini kan karena kita harus tahu hal-hal yang sangat penting sesama muslim harus paham benar ada perkara yang dia itu dikatakan oleh nabi kita termasuk perbuatan kegibah atau fitnah ya kalau kita bilang kalau orang-orang bilang gibah sama fitnah fitnah dan gibah itu ya berbeda bedanya apa? bedanya apa? di zaman nabi itu pernah bertanya ya Rasulullah bagaimana? kalau seandainya itu itu memang ada pada dirinya aib itu tadi yang keburukan yang nabi-nabi kan mengatakan yang dimasukkan dengan gibah jika kau menyebutkan menceritakan sesuatu yang ketika saudaramu dengar apa yang kau bilang itu dia akan benci dia akan marah itu ya jadi itu yang pertama yang harus kita pahami ketika sesuatu itu kalau didengar oleh saudara kita itu yang kita ceritain itu dia akan marah marah akan benci tidak suka sakit hatinya ya kan? walaupun itu ada pada dirinya ini kan kita menceritakan apa yang ada dalam dirinya gak mengadeng ada ya kan? gak ada-ada ini fakta kan ada yang bilang nanti kan tapi ini fakta memang terjadi memang ada sama dia kalau itu fakta sesuai dengan apa yang ada dia maka kita telah menggibahnya dan tahu bagaimana ancaman orang yang menggibah? gimana, saya? ini kayaknya ada sering ngaji ah, kayak gitu dengan gini jadi jadi seneng apa itu ancaman bagi orang yang menggibahnya saudaranya? ancamannya apa ya, saya? kenapa? itu kan ibaratnya kan kita udah sering denger ya kan kalau orang yang menggibahnya saudaranya itu kan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri artinya kan perbuatan yang buruk dan keji kali ya antakkulah lahmah akhihi kokarih itu itu kan arti ketika engkau menggibahnya itu seolah-olah engkau memakan bangkai saudaranya sendiri ini artinya kan nah, itu ketika gibah bagaimana kalau dia tidak ada pada diri mungkin ini lebih besar oh, jatuhnya malah ke fitnah iya, betul nah, yang jadi pembahasan T itu tadi yang pertama kalau memang bang Hilman tadi tujuannya ke sini memang mencari bang Padil untuk menanyakan dan juga ingin mengislah dia terbaiki dia mengingatkan oh, ini adalah hal yang yang salah gitu kan maka itu betul tapi kalau cuma hanya sekedar berdua tadi cuma ingin menceritain dia itu salah iya, tapi kan tadi nyari dia di sini biasanya dia nongkrong-nongkrong sini ya oke, baik itu yang pertama selamat menikmati yang pertama yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam perkara menyebarkan itu ada ada juga larangan oleh Nabi kita mengatakan apa Cukuplah kau dikatakan seorang pendustah ketika kau menyampaikan apa yang kau dengar semua yang kita dapat itu apalagi sekarang mungkin nggak dengar namanya apa baca dia kan di WA di apa di sosmed cukup kita terlalu dikatakan seorang yang pendustah seorang yang buruk ketika apa yang kita dapat terus kita sebarang tapi set kalau memang berita itu kayak memberikan biar orang lain nggak melakukan itu gimana sih peringatan peringatan gitu makanya disana dikatakan Cukuplah kita itu dikatakan seorang pendustah ketika kita terus meng-share apa yang kita dapatkan artinya kita akan sebagai seorang muslim itu punya penanya punya aturan filter ya filter gitu kan tidak jaka kalau datang kepada kalian itu berita paling berita itu datang dari orang pasik yang kita nggak jelas belum tentu kebenarannya kita disuruh petawai dulu jangan bener enggak nih itu beritanya ya jangan kita bermudah-mudahan luk tes barin kayaknya berita heboh nih ikut-ikutan kita dalam lingkaran unimu viral gitu hati lagi rame nih lagi rame nih ceritakan ini apalagi itu itu berhubungan dengan masalah Aib Oh itu seorangnya Iya sekarang kan kayaknya gampang sekali karena tinggal pijit share kita mudah kali apa namanya nanti viral gitu ya nanti apalagi dia itu sesuatu itu sesuatu itu yang dia berhubungan dengan misalnya dia adalah seorang guru guru seorang Ustadz dia melakukan tindakan yang buruk itu gampang sekali aparatnya itu mudah sekali untuk pejabat terkadang terkadang yang mirisnya kita mereka itu enggak tahu yang sebenarnya terjadi itu gimana sih Oh dia langsung mengkomentari akhirnya komentarnya ini komentar yang buruk yang malah memapa namanya menjadikan orang yang jadi objek tadi jadi korban dari itu semakin terkuru Hai bahkan tidak sedikit istilahnya menyebar ke wakil waktu memakan korban tapi set kalau yang misalnya kita menyebarkan sesuatu itu kayak mana ya sesuatu hal yang agak lain juga agak lain misalnya di jelaskan nih agak lainnya agak lainnya istilah agak lain itu kita udah salah membuat video ya terus di-share ya yang ngeser ini kan otomatis eh apa kalau dia ketahuan ke dia kualifikasi ya itu kualifikasi yang cuma di dunia aja jadi dia kayak mana tuh harus minta maaf ke orangnya bagaimana itu saat kadang kita ngeser ngeser semua ngeser nggak tahu enggak ngelihat sampai ujung video juga ya Oh di situ dia terkadang juga bagi yang ngeser ya gimana dia masih hidup yang pertama ini yang dikatakan oleh nabi kita jelas ya yang perlu kita tidak boleh ketika itu berhubungan dengan ranah ya ini adalah sesuatu yang pribadi Aib tadi kan udah jelas dari awal kita udah bahas itu Aib Aib apalagi kalau ghibah itu kan cuma berdua misalnya akan menceritakan ini disebar nah itu namanya menyebarkan Aib sedangkan apa kata Rasulullah dalam hadisnya man sator musliman Allah Allah walaukana fi baytih Rasulullah katakan itu barang siapa yang dia satar satar itu artinya menutupi dia tahu nih ilman tahu Aibnya Bang Padul tadi tapi ditutupi enggak disebar-sebar enggak di umbar tapi bukan berarti diamnya itu dia tidak mencegah tidak menasehati tidak tetap di nasih hati enggak boleh dibuka di umar-umbar ini sepatu melakukan ini jauh ke sekitar orang atau ada orang yang dia menasehati di depan orang ramai maka ada adab ketika kita menugur ketika kita mengingatkan saudara kita usahakan jangan dihadapan orang karena yang terjadi bukan dia menerima nasihatmu yang ada di malah semakin membangkang membangkang marah dia merasa dia tuh sudah di apa namanya dicelakai kehormatannya dinodai siapa yang mau seperti itu dia pertama kemudian apa dikatakan oleh Nabi kita dalam itu barang siapa yang dia menutup aib saudaranya maka ditutupi akhirnya di dunia dan di akhirat siapa diantara kita enggak punya setiap kita pasti punya dosa pasti melakukan kesalahan pasti tapi manusia ini ada kotor atau kalau atau dikatakan barang siapa yang dia berbuat setiap manusia itu melakukan dosa setiap anak cucu Adam setiap anak cucu Adam setiap kita enggak ada enggak itu Ustadz dan Ustadz dia itu selamat dari berbuat dosa kita pasti berdasarkan dia kan dewasi manusia dia pasti berbuat dosa gitu kan dan setiap kita punya aib kita terlihat baik kenapa karena Allah ditutupi Masya Allah tutup ya Imam Hasan Bas mengatakan apa seandainya kalau tahu nih bagaimana aibnya aku dosanya aku kan enggak akan mampu dia akan mau duduk bersamaku itu suhu lama mengatakan berkata seperti itu dilanjutkan oleh hadis nabi tadi barang siapa yang dia membuka mengumbar menyebar aib saudaranya apa yang terjadi maka Allah akan buka aibnya walaupun dia berada di rumahnya walaupun tersembunyi di dalam kamarnya dia melakukan dosa itu pun dia mengurung diri gitu ya jauh dari ramai Allah akan buka kenapa karena telah melakukan dia membuka aib menyebar aib saudaranya terukang kayak berhati-hati sama bahaya selamat menikmati jadi Seth untuk umpah dil ini kayak mana nih Seth tadi langkah yang Gilman buat itu udah betul cari dia nasehati secara empat peta nah sampaikan yang harus dilakukan Bang Fadil ini apa ya dia harus menahan sebagai seorang muslim itu kita ya hadis yang kita sampaikan tadi tukuplah seorang itu dikatakan dia seorang penustah ketika dia menyampaikan apa saja yang dia dengar apa yang lewat di radio deser diapa dia harus tabayin dulu dan kalaupun itu benar kira-kira kalau deser ini manfaat enggak kalaupun benar tetapi taib orang tapi disebarin walaupun itu bisa memang benar terjadi fakta nah kalau kau sebarkan kira-kira kira-kira di grup misalnya kan disebarlah sama dia grup kemudian orang buka itu padahal enggak ada manfaatnya dia akan merasa dirugikan ya ya yang ada buat tanyalah waktunya diambil itu merugikan orang lain padahal kita apalah ya diurutlah dororo wala diror nggak boleh kita mencelakai diri sendiri ataupun orang lain ataupun merugikan diri sendiri orang lain nggak boleh termasuk perkara ini ini bukan perkara yang sederhana alahkan teman untuk apa namanya kecuan-kecuan itu kan tapi kan itu orang nah itu enggak boleh apalagi itu berhubungan haib sesuatu yang kiranya cuman lucu-cuan berhubungan tadi aja ya kan kalau itu menjadi apa namanya membuat orang menjadi harus dia termakan waktunya termakan kuotanya tadi itu kan udah melihat dengan uang itu kan merugikan jadi apalagi jadi gimana kalau video yang tersebar kalau dia masalah video yang tersebar artinya yang pertama yang dia kata lakukan tadi dia harus mencoba untuk mendapatkan ridho atau maaf dari orangnya itu nomor satu bayangkan berapa banyak berapa banyak manusia yang harus dia apa namanya minta tanggung jawab ya tanggung jawab ya gara-gara itu misalnya misalnya itu adalah video asusila disebarkan kemudian ada yang dia berdosa gara-gara itu makanya bahaya ya masalah apa namanya dosa itu ada namanya dosa jariah iya iya diantaranya itu kita menyebarkan sesuatu yang mendatangkan orang berbuat dosa karenanya sebagaimana kita bisa mendapatkan pahala jariah ketika kita menyebarkan ilmu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain kita bisa dapat pahala jariah gitu juga dengan dosa makanya jangan coba-coba kalau kira-kira ini berpotensi nantinya mendatangkan dosa jariah atau kau harus nantinya repot nyari orang untuk minta maaf pertimbangan setiap apa yang kita lakukan karena itu tadi suatu perkara yang mudah ini adalah suatu yang berat dan pertanggung jawaban dihadapan Allah itu jauh lebih lebih berat nantinya bayangkan kamu masuk surga ini ya udah kamu masuk surga ini pintu surga kau udah lewat berhasil lewat titik-titian seratur mustakim disana ada namanya kentorof disitu adalah tempat manusia saling menghalalkan mau amalahnya dia baru bisa masuk surga itu masuk kepada pintu surga ketika semua orang udah selesai masalah sama dia kalau belum selesai disitulah kau harus menyelesaikan ya kalau kau punya pahala yang banyak sebagaimana pernah dengar kisah hadis manusia yang bangkrut ya yang mana dia dia bawa pahala yang begitu banyak dia bawa pahala yang begitu banyak kemudian dia yakin dia akan masuk surga gara-gara pahala yang banyak tadi lalu apa yang terjadi ketika dia di pintu itu tadi datang itu rombongan orang-orang yang meluntut yang pernah dirugikan dirugikan di zolime olah dia satu persatu dan ketika itu kita akan melakukan kayak barter jual beli terpahala nego mak bersih gua kita nanti disitu dia kayak Hilman sama Billy bilang udah lah aku kasih sekian lah pahala ini uang barternya itu bukan lagi kayak kita punya duit enggak amal-amal yang kita nggak tahu mana amalan kita yang diterima oleh Allah nggak tahu belum tentu diterima jadi bahan transaksi kita udah kau ikhlaskan aku maafkan aku kasih sekian karena kasih 100.000 pahala penggila bilang enggak aku nggak mau aku maunya 100.000 udahlah Nila aku tambahin lagi 2.000 sampai deal udah sampai deal Oke sama-sama Ridho dapat diambil sama pemilih jalan dia ada yang ngantri lagi sampai pahala yang begitu banyak tadi habis semua orang masih ada yang ngantri berarti sia-sia aja amalan dia di dunia bisa jadi dia bangkrut karena dia dia itu tadi kan dia tadi udah bayarnya habis nih pahalanya dia tadi masih ada yang ngantri apa yang terjadi dia bayar pakai apa dia ambilnya dosa Oh ini pindah ke dia yang seharusnya dimasuk surga dimasuk neraka gitu makanya masalah mu'amalah itu suatu yang berat bukan sesuatu yang ringan ketika kita mau bertobat kepada Allah secara tobat itu kalau sama Allah hanya tiga tapi kalau berhubungan dengan manusia bertambah satu lagi di situ dia jadi kita betul-betul pandemannya kita harus perhatikan benar dalam perkara ini jangan sembarangan jangan istilahnya sepilih kita jangan menyebarkan saja dengan mudahnya sekarang itu udah bukan lisan gitu ya sekarang udah dengan tulisan gampang sekali semua orang yang ujung dunia bisa tahu apa yang kita buat Iya tuh video ya kayaknya bisa misalnya nih orangnya ini dari do terus eh yang nge-share nih dia ngakalin akan gede nggak dido otomatis kita hapus lah video atau fotonya gitu kan itu gimana set apakah tetap kita di ngomong masyarakat kita dihisap atau gimana set kalian udah kita hapus nih itu ketika udah kita hapus orangnya belum redo juga gimana set Iya kita berusaha lebih baik kita mencari ridho nya di dunia walaupun kita harus membayar dengan bayaran yang besar atau melakukan ya ya itu itu lebih sulit nantinya maka ada istilah bayar sekarang itu jauh lebih murah daripada bayar nantinya ya itu ada istilah yang masih duniawi gitu ya yang duniawi boleh katakan mungkin tak habis gaji kita untuk bayar nih aku berikan ini yang penting kau halalkan lebih baik itu daripada nanti kita gara-gara itu yang penting kau merido gitu ya kita harus berhati-hati ya nggak semuanya yang kita lihat harus kita bagi share gitu ya harus kita berhati-hati perhatikan lagi apa yang kita tulis apa yang kita ketik apa yang kita sebarkan karena kita akan dihisap dengan ya jadi nanti coba jumpa Bang Padir nasih hati seperti itu tapi kita di nasih hati di dua mata gitu ya kita empat mata gitu ya kira-kira maya nah gitu ya hai 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 Terima kasih.